Intro Komisi 11 DPR mendorong terciptanya sistem perpajakan yang sederhana agar tidak mengakibatkan wajib pajak terjerat persoalan hukum, khususnya hukum pidana Temui usaha rapat dengan pendapat dengan Kadin, Apindo, dan HIPMI Di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Supriyatno mengatakan Masukan dari Kadin, HIPMI, dan Apindo menjadi bahan untuk perbaikan sistem perpajakan Indonesia dan mewujudkan informasi perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP Terkait sering terjadinya kesalahan pelaporan pajak oleh wajib pajak Supriyatno menghimbau pemerintah memberi kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan perbaikan dan memberikan sanksi pidana hanya pada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pajak Intinya apa? Intinya kita kompetitif, yang kedua berkeadilan, yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum Yang keempat adalah menjamin, menambah besaran dari taxpayer atau wajib pajak atau pembayar pajaknya bisa lebih besar Kalau pembayar pajaknya lebih besar, ini lebih kompetitif, maka dunia usaha hidup, penerimaan negara akan menjadi lebih besar lagi Anggota Komisi 11 DPR, Andreas Edi Susitio menilai, melalui revisi Undang-Undang KUP wajib pajak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang Dengan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan yang merugikan wajib pajak Kita memperhatikan bahwa bagaimana istilahnya itu tujuan utama dari perpajakan bukan untuk memidana orang Di dalam hukum itu, tetapi bagaimana mereka itu taat dan patuh terhadap kewajibannya Helmi dan Rizky TVR Parlemen laporkan